Chapter 3. The Truck is Loosing Oil Bab 3. Terknya, olinya bocor Andy dan Kim arrive at Favorsham. They tell the man about Gary's arm. Andy dan Kim sampai di Favorsham. Mereka menceritakan mengenai apa yang terjadi dengan tangannya Gary. The tables are ready. My men can put them in the truck. We can sit in my office and wait. Would you like some coffee? The man says. Mejanya udah siap. Orang-orang saya bisa meletakkannya di atas terk. Kita bisa duduk di kantor saya dan menunggu di situ. Kalian pada mau kopi gak? Tanya orang itu. They leave the truck and go into the office. Mereka pun meninggalkan truk dan masuk ke dalam kantor. Kim and Andy drive to Dover and take the ferry to Calais. They drive off the ferry and out of Calais. They find the motorway and a big stop sign. Kim dan Andy mengembudikan truknya ke Dover, lalu kemudian naik ferry ke Calais. Setelah itu mereka turun dari kapal tersebut dan keluar dari Calais. Mereka berhasil menemukan jalan tolnya dan ada tanda stop besar di situ. We need a ticket, says Andy. He puts his hand out of the window to take the ticket. But he is too far away and the ticket goes under the truck. Andy jumps down and goes to get it. Kita butuh tiket nih, kata Andy. Dia menjulurkan tangannya melalui jendela untuk mengambil tiketnya, tapi masih terlalu jauh dari jangkauan tangannya, lalu tiketnya pun jatuh ke bawah truk. Andy pun segera turun untuk mengambilnya. Oke, I've got it now. Andy calls to Kim. But the truck is losing oil. Not much, but we must do something about it soon. Oke, udah dapet nih tiketnya, kata Andy kepada Kim. Tapi, truknya olinya bocor nih. Gak gede sih bocornya. Tapi kita perlu buru-buru benerin. Oke, says Kim. I can do that at the truck stop. Come on, let's go. Oke, kata Kim. Aku bisa benerin itu di tempat pemberhentian truk. Yuk kita cabut. They arrive at the truck stop near Rims at about one o'clock. Kim gets under the truck. Mereka sampai di pemberhentian truk dekat Rims sekitar pukul satu. Kim pun lalu melihat ke bawah truk. You're right, she tells Andy. The truck is losing oil, but it isn't very bad. Then suddenly, she calls to Andy. Kamu benar, kata Kim kepada Andy. Truknya, olinya bocor, tapi gak parah sih. Lalu menadak Kim memanggil Andy. Come and have a look at this. Eh, lihat ini deh. There is a box under the truck. Ada sebuah kotak di bawah truk. Is it a sandwich box? Asks Andy. Perhaps Gary puts his sandwiches in it. Itu kotak sandwich, ya? Tebak Andy. Mungkin Gary emang naruh sandwichnya di situ. Under a hot, dirty, oily truck, says Kim. Nobody does that. Oh well, I need some coffee. She goes to the cafe. Naruh kotak sandwich di bawah oli truk yang panas dan kotor. Tanya Kim. Kayaknya gak ada orang yang bakalan melakuin hal kayak gitu deh. Ah, aku mau beli kopi dulu, ah. Dia pun lalu pergi ke cafe. Ah.